Intro Hai Atomians, kembali lagi berjumpa dengan saya Wina Antonia dalam sesi Bisa Cakep Nah hari ini saya akan membahas produk Atomi yaitu Mild Series Atomi Mild Series itu ada dua macam produk Yang pertama ada Eco Mild Bubble Cleanser Nah itu adalah sejenis pembersih yang teksturnya seperti busa yang sangat lembut Lalu yang kedua di sebelah saya ada Mild Cleansing Water Yaitu pembersih berbahan dasar air Nah mungkin kalau Atomians mendengar kata mild itu mungkin sudah langsung tertuju pada karakter yang sifatnya itu menenangkan Lembut, sejuk dan juga aman digunakan Nah karakter seperti tadilah yang mewakili sifat dari kedua produk Mild Series ini Nah sebelum mulai lebih lanjut saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa pembersihan wajah adalah salah satu faktor paling penting Yang menentukan kesehatan dan juga keberhasilan kita dalam menggunakan skincare Jadi sekali lagi percuma kita mau pakai skincare sebanyak apapun Skincarenya sebagus apapun Tapi kalau kulit wajah kita tidak dibersihkan secara maksimal Penyerapan produknya juga tidak akan maksimal Nah kebetulan nih kedua produk ini Ini memiliki kemampuan untuk membersihkan kulit wajah kita secara maksimal Mungkin juga ada yang mikir bedanya apa sih dari kedua produk ini Nanti akan kita bahas satu persatu lebih lanjut Nah kita akan mulai dari yang ini dulu Yaitu mild cleansing water Nah ini satu botol dia ada 300 ml Jadi bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama dan dia juga hemat Nah keunggulannya apa sih dari produk mild cleansing water ini Yang pertama adalah dia aman digunakan oleh seluruh anggota keluarga Jadi termasuk orang tua dan juga anak-anak yang sudah remaja itu bisa menggunakan produk ini Dan produk ini juga memiliki sifat hypoallergenic Jadi aman digunakan oleh kulit yang mungkin rasa-rasanya cenderung sensitif Nah jadi mungkin juga nanti akan saya bahas lebih lanjut Komposisi bahannya apa aja sih sampai produk ini bisa memberikan semacam pernyataan Bahwa dia aman digunakan oleh seluruh anggota keluarga Nah tapi saya mau bahas dulu keunggulannya satu persatu Nah produk ini pertama berbahan dasar air Jadi cocok digunakan oleh orang-orang dengan tipe kulit apapun Jadi mungkin kalau orang yang tipe kulitnya cenderung berminyak Itu mungkin tidak cocok dengan tipe pembersih yang berbahan dasar krim Karena akan membuat kulit mereka tambah berminyak Nah karena ini berbahan dasar air ini cocok digunakan oleh semua jenis kulit Dan yang kedua ini juga cocok untuk tipe orang yang kalau lagi bersihin wajah itu suka mut-mutan Kalau lagi rajin bisa pakai semua seri evening care for set komplit Tapi kalau lagi males juga kadang-kadang pengen mau cuci muka sekali aja deh Habis itu langsung pakai skincare Nah produk ini cocok digunakan oleh orang-orang yang seperti itu Karena produk ini klaimnya adalah ketika kita membersihkan wajah kita menggunakan produk ini Habis itu kita tidak usah cuci muka lagi tidak apa-apa Jadi cukup dibersihkan pakai ini aja udah bersih maksimal Dan kita bisa lanjut ke rangkaian skincare kita yang lainnya Dan juga keunggulan lainnya adalah produk ini mampu membersihkan makeup kita secara maksimal Jadi mungkin ada yang tanya kalau saya pakai makeupnya lagi lumayan tebal Habis pakai BB cream saya timpa sama cushion foundation Atau kebetulan saya juga lagi pakai mascara Apakah produk ini bisa membersihkan dengan sempurna? Nah produk ini bisa Buat nanti yang penasaran Seberapa efektif produk ini untuk membersihkan makeup kita Nanti setelah saya menggelaskan produk ini Nanti kita akan demo sebentar Nanti saya akan coba tes Nanti saya akan taruh beberapa jenis makeup disini Dan nanti kita akan peragakan bagaimana membersihkannya menggunakan produk ini Seberapa efektifkah produk ini untuk membersihkan makeup-makeup tersebut Selanjutnya juga saya mau bahas lebih dalam dari segi bahannya Kenapa produk ini aman digunakan? Produk ini memiliki sifat hypoallergenic Jadi aman digunakan bagi kulit yang cenderung sensitif sekalipun Bahan utamanya apa aja sih dari produk ini? Nah jadi bahannya kalau nanti lihat di bagian komposisinya ada lumayan banyak Tapi saya akan bahas tiga yang menjadi favorit saya Yaitu yang pertama adalah air chamomile Nah kita kalau dengar kata chamomile Itu mungkin langsung ingat dengan teh chamomile Yang biasanya diminum orang pada saat lagi stres banyak pikiran Atau lagi gugup banget Itu biasanya minum teh chamomile Nah chamomile sendiri itu punya sifat yang menenangkan Dan ekstrak air chamomile ini mempunyai sifat untuk menenangkan kulit kita Jadi dia gak hanya membersihkan aja Tapi juga menutrisi kulit kita Setelah membersihkan dia juga berfungsi sebagai skincare Yang kedua adalah ekstrak teh hijau Nah teh hijau sendiri kan sudah terkenal sebagai sifatnya yang anti bakteri Dan juga anti oksidannya tinggi Jadi ini membantu kita untuk membersihkan secara maksimal Dan membuka pori-pori agar penyerapan skincare selanjutnya menjadi maksimal Dan juga yang terakhir yang menjadi favorit saya adalah Sari jeruk kalamansi Kalau kita dengar kata jeruk itu udah terbayang Memiliki kandungan vitamin C yang tinggi Jadi sekali lagi produk ini istimewa Karena selain membersihkan dia juga menutrisi Dan jeruk kalamansi itu juga nanti kalau Atomian shari di internet Itu memiliki salah satu kemampuan Untuk membantu merangsang pertumbuhan kolagen baru di kulit kita Nah selanjutnya tanpa berlama-lama Kita masuk ke demo produk Nah sekarang kita akan mulai demonya Nah untuk kemasannya seperti ini Cara penggunaannya juga praktis Nanti kalau tutupnya dibuka Dia bentuknya ada semacam pump seperti ini Nah nanti kita tinggal taruh saja kapas di atasnya Dan kita pump 2-3 kali sesuai kebutuhan Nah tapi sebelum kita coba bersihkan Saya mau coba pakai Atomic Cushion Foundation Nomor 23 dulu di tangan saya ya Nah ini akan saya pakai di tangan saya Nah ini kalau satu kali Bisa kelihatan ya seperti ini Nah saya coba tap beberapa kali lagi Sekalian promo Cushion Foundation ya Belum Buat yang belum cobain Bisa segera cobain Dia coveragenya Sangat bagus Jadi noda-noda di kulit wajah kita Juga bisa tertutup dengan sempurna Nah saya coba tambahkan sekali lagi ya Oke nah ini sudah cukup tebal Nah sekarang selanjutnya Kita ambil cleansing waternya Dan ini cukup kita tekan saja 2-3 kali Kita tes ya Oke kalau sudah nanti di kapas Akan ada Cleansing waternya seperti ini Nah coba kita tes ya Kita bersihkan tangan ini Oke ini sekali Kita coba bersihkan sebelah-sebelahnya juga Nah kalau bisa dilihat Sudah cukup bersih ya tangannya Nah kalau saya sih biasanya Kalau makeupnya cukup tebal Setelah saya menggunakan kapas di sisi ini Saya balik Jadi produknya tidak terbuang dengan percuma Nah kita bersihkan sekali lagi Nah bisa dilihat ya Ini sudah bersih dengan sempurna Saya coba ambil kapas yang masih bersih Kita coba sapukan di tangan Apakah masih ada sisa dari Cushion Foundation ya Nah ini tadi kapas yang saya gunakan pertama kali Tadi saya pump 3 kali Untuk cleansing waternya Nah ini dia mampu membersihkan 3 lapis dari Cushion Foundation tadi di tangan saya Jadi tangan saya sudah bersih Nah ini kapasnya Jadi saran saya buat lebih hemat Sekali lagi habis kita pakai di sisi satunya Kita balik kapasnya dan kita pakai di sisi sebelahnya Nah setelah itu ini adalah kapas yang tadi saya gunakan Untuk membasuh tangan saya kedua kalinya Untuk mengecek apakah masih ada sisa Cushion Foundation di tangan saya Nah ini bisa dilihat ini sudah bersih ya Tidak ada sisa Cushion Foundation sama sekali Nah habis coba Cushion Foundation Gak seru ya Kalau kita juga coba nge-swatch lipsticknya atau mie Dan nanti akan kita bersihkan menggunakan cleansing water Sekarang lipsticknya kita coba kita swatch di tangan ya Sekali lagi saya akan swatch beberapa kali Jadi biar tuh Sebenarnya sih lipstick atau mie satu kali swatch aja itu warnanya sudah nyata Tapi karena kita mau tes Kita coba usap beberapa kali Oke sudah ya Nah oke selanjutnya seperti tadi juga Untuk cleansing waternya akan saya pump 2-3 kali Sekarang kita coba bersihkan ya Baru satu kali usap ya atau mie Itu sudah bisa membersihkan dengan sempurna Nah apa mie sekarang kita akan bahas produk kedua Yaitu EcoMild Bubble Cleanser Nah sesuai dengan namanya produk ini memiliki tekstur yaitu busa yang melimpah Namun tetap lembut pada saat digunakan Nah kan sekarang kan banyak beberapa orang yang mungkin pikir Kalau kita menggunakan produk dengan busa yang banyak Mungkin di kulit akan terasa kering dan juga kesat ya Nah tapi tidak dengan produk yang ini Jadi setelah kita menggunakan dan kita bersihkan Itu kulit wajah kita tetap lembut Nah keunggulan lainnya dari produk ini adalah Produk ini mengandung komposisi utama Yang sudah mendapatkan sertifikasi dari EcoServe Selanjutnya kita akan membahas kandungan dari EcoMild Bubble Cleanser Seperti yang tadi sudah saya sebutkan Sudah mendapatkan sertifikasi dari EcoServe Nah komposisinya apa aja Yang pertama adalah air bunga Hamamelis Virgiana Memiliki fungsi untuk menenangkan dan juga melembabkan kulit kita Yang kedua adalah ekstrak buah Citrus Grandis Atau mungkin kalau di Indonesia kita lebih kenal dengan Jeruk Bali Memiliki banyak kandungan vitamin Dan berfungsi untuk menyeimbangkan kadar minyak di kulit kita Jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu berminyak Dan yang ketiga adalah air daun Camellia Sinensis Yang memiliki antioksidan tinggi dan juga antibakteri Nah jadi ketiga bahan inilah yang menjadi keunggulan dari EcoMild Bubble Cleanser Nah sekarang pasti beberapa jadi pada bingung ya bedanya ini sama ini ya pasti Pertama dari segi teksturnya sendiri berbeda Jadi balik lagi ke selera Atomians Lebih enak membersihkan dengan cleansing water Ataupun juga dengan bubble cleanser Kalau masih belum pernah coba dua-duanya Dan ragu yang cocok yang mana Karan saya beli dua-duanya dan cobain Dan nanti abis itu bisa menemukan oh saya lebih cocok yang ini Atau saya mungkin lebih cocok dengan bubble cleanser Nah kedua produk ini sebenarnya sama-sama bisa membersihkan makeup kita Tapi bedanya di mana? Kalau kita menggunakan makeup yang lumayan tebal Seperti tadi contohnya kita misalnya menggunakan BB cream Abis itu cushion foundation Dan juga misalnya kita menggunakan mascara Kalau mascara itu kan dia sifatnya agak kental Dan ada kecenderungan menggumpal Kalau kita pakai dalam waktu yang lama Dan kalau bahan-bahan tertentu mungkin itu bisa menyebabkan Bulu mata kita menjadi keras ya Nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu Dengan cleansing water Karena produk yang ini kemampuan untuk membersihkan makeupnya lebih baik Jadi kalau menggunakan makeup yang tebal Dan juga mascara Saran saya menggunakan produk yang ini dulu Baru menggunakan yang bubble cleanser Tapi sekali lagi Kalau memang males Kita menggunakan makeup tebal Menggunakan produk ini aja sudah cukup Seperti yang tadi sudah didemokan Nah salah satu keunggulan lainnya dari bubble cleanser ini adalah Nah produknya ini cukup praktis digunakan Dan jika Atomians ingin mengenalkan melt series ini Ke anggota keluarga atau ke teman-teman yang lain Nah itu mungkin kebanyakan orang lebih familiar dengan tekstur yang seperti ini Karena seperti sabun pembersih wajah yang kita gunakan sehari-hari Nah jadi buat yang mau coba Dan mau menawarkan ke temannya tapi masih ragu-ragu Saran saya cobain dulu yang ini Karena ini adalah pembersih wajah yang lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya Nah selanjutnya kita akan coba demo juga untuk produk bubble cleanser Se efektif apakah produk ini untuk membersihkan kulit kita Yuk kita simak demonya berikut ini Nah seperti demo untuk cleansing water tadi Saya akan menggunakan cushion foundation yang sama Dan akan saya timpa beberapa kali Sampai cukup tebal ya Dan juga di sebelahnya akan langsung juga saya swatch lipstick Atomi Kita swatch beberapa kali Nah seperti ini ya Atomians Nah mungkin seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan Bahwa untuk makeup yang berat itu Atomi Mark Cleansing Water itu mampu membersihkan lebih maksimal Nah tapi kalau seperti cushion foundation dan juga lipstick ini Nah ini Ecomark Bubble Cleanser juga mampu membersihkan dengan sempurna Tapi sekali lagi kalau yang dipakai adalah mascara Itu bisa menggunakan matte cleansing water terlebih dahulu Nah sekarang kita coba pump ya Nah ini saya tidak pump satu kali pump penuh Nah ini kita coba setengah pump aja Ya segini aja Nah setelah ini coba kita ratakan di kulit kita Nah jadi bisa dilihat ya Setelah kita usap-usap seperti ini Dia mampu melunturkan semua makeup tadi dengan sempurna Nah ini tinggal kita basuh saja tangannya menggunakan kapas kering Oke tangkap semuanya dan juga tidak meninggalkan noda di tangan kita Nah Atomians setelah menyaksikan dua demo produk tadi Semoga bisa menjawab kebutuhan Atomians ya Jadi lebih cocoknya menggunakan Ecomild Bubble Cleanser Atau menggunakan mild cleansing water Dan juga sekalian saya mau promosi tambahan Buat yang belum cobain Atomi Cushion Foundation dan juga Atomi Lipstick Bisa segera cobain Kedua produk tersebut adalah makeup dari Atomi Menggunakan bahan-bahan yang terbukti aman Digunakan di kulit wajah kita dan juga di bibir kita Nah buat yang mau penjelasan produk ini lebih detail Dan juga mungkin mau ngintip-ngintip produk Atomi yang lain Bisa cek di website di bawah ini Nah semoga sesi hari ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa!